Kami atas warga, saya bukan makan selama hari ini, tapi kata saya tadi lagi masak, saya dengar ada kerekriakan, maka saya inisiatif sama teman-teman saya berdua aja ke sini. Ini kesempatan buat kita, kami atas warga bukan melarang pihak perusahaan untuk cari uang, tapi tolong, tolong perhatikan lingkungan. Ini 24 jam, kalian ribut, kalian malam berang-berang klakson, klaksonnya belum lagi tuh, alat itu. Sampai kami melapor ke RW, melapor ke Lurah, udah mediasi, minggu kemarin mediasi, taunya pihak owner tidak datang. Kami udah menunggu di kantor ke Lurahan, tapi pihak ownernya tidak datang. Ya, akhirnya apa? Cari lagi solusi, waktu yang cepat. Makanya tadi ini teman-teman, adik-adik saya datang ini, makanya kesempatan kami, kami memang tidak resmi dari RT, tapi kami dari warga inisiatif kedua saja. Kami tahu, kalau untuk aksi harus ada izin. Ya, tahu lah, pihak ownernya, pahamin deh, ini sebetulnya kawasan ini bukan kawasan untuk industri loh. Saya tahu dia, tiga tahun yang silam, ini kawasan adalah kawasan hijau. Tapi kenapa? Tiba-tiba kawasan ini jadi kawasan bisnis. Setelah itu lagi, pihak sopirnya, pengelolahnya, udah dikasih surat, tidak pernah menggubri warga. Malam-malam, baik jam 2, jam 3, sampai jatuhannya berapa-apa jam perang-perang raksan terus. Nggak tahu orang tidur, nggak tahu anak-anak pada belajar juga ya. Jadi, ini yang bisa amannya cuma hari Minggu, hari Minggu ya. Kalau kita ada hajatan di sini nggak bisa, karena semuanya jalannya udah tertutup rapat. Cuma saya yang herannya, kemarin ada sidak dari, Mbak Mek kayaknya dari penjabat apa, sidak 2 hari yang kemarin. Lah, kok bisa sepi jalanan? Kita heran, kenapa? Ini modus nih, kalau udah ada infeksi, lah jalanan diam. Jadi, tolong, tolong pihak berwajib, nggak apa-apa, media. Saya ngomong, Ammar, kalau kita udah demo aksi, baru ini ditinjau, baru ini diusut. Jalanan nggak akan diusut loh. Gitu kan, ini jalanan tidak layak. Jalanan tidak layak buat... Dengan kantor. Kasian loh, mobil-mobil angkot, baik Grab online, baik mobil apapun, terlantar loh. Gitu kan. Jadi, di sini kami atas nama, bukan warga memang resmi ya, pokoknya rumah saya di belakang sini ya. Jadi, tiap hari mendengar kayak gini. Jadi, tolong perhatiin, onernya jangan diam aja, jangan nanggap angin lalu aja ya. Tolong diperhatiin, dan juga yang pihak-pihak yang punya WW6, tolong ini diusut lah, gini ya. Ini sebetulnya tidak layak loh, kayak gini nggak layak loh, gitu kan. Terima kasih buat adik-adik saya. Perjuangkan terus. Jangan henti yang gini, perjuangkan. Jangan kalian, maaf ya, jangan kalian cuma sekedar gini aja. Arus pun tasin. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum.